Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau update tanaman tabulan pot saya ya salah satunya itu adalah kelengkeng merah saya ya nah untuk kelengkeng merah ini saya tanam secara tabulan pot seperti ini di tabulan pot yang satu ini 40 liter yang satu lagi oh sama 40 liter ya kelengkeng diamonnya ini saya menggunakan pot ya sepertinya ini ukurannya 50 liter ya untuk yang satu ini belum berbunga dan belum pernah berbuah ya karena kita merawatnya itu tanpa booster ya jadi alami aja dibiarin dibiarin sendiri mana yang lebih cepat berbunga diantara ini kalau yang ini meskipun pohonnya lebih kecil tapi produksi bunga dan buahnya ini sudah memperlihatkan hasil ya seperti ini tapi ada sebagian juga yang rontok sepertinya ini dihinggapi oleh para semut atau serangga lain gitu ya tapi kami biarkan alami aja seperti ini ini nih bunga-bunga dan calon buahnya juga untuk lengkeng merah ini untuk warna daunnya juga warnanya juga agak kemerahan atau kemerah mendekati coklat seperti ini selamat menikmati jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa subscribe dulu ya like dan share itu tanda support kalian pada channel ini terima kasih lagi satu lagi nih koleksi tabulan pot saya ya ini adalah jenis dari diamon ya kelengkeng diamon nah untuk kelengkeng diamon ini ini paling pertama banget tabulan pot saya tapi untuk sampai saat ini pernah sih berbunga tapi bunganya rontok dan sedikit sampai sekarang belum pernah berbunga lagi ya beda sama yang tadi sebelumnya itu yang kelengkeng merah ya nah untuk yang kelengkeng diamon ini ini sepertinya dia lagi proses untuk pembesaran dulu batangnya ya dia fokus untuk pembesaran batangnya dulu saya nanam cuma sebesar ini nih kelengking saya ya segini ya sekarang udah mungkin lebih dari jempol lebih dari jempol kaki ya tuh bisa dilihat jadi sepertinya ini lagi pertumbuhan untuk batangnya juga dan daunnya sendiri ya banyak pucuk yang baru seperti ini nah teman-teman disini saya tuh kadang bingung juga ya soalnya saya gak pernah pakai poster atau pemicu pertumbuhan bunga jarang banget ya saya bahkan sama sekali saya belum pernah menyemprot kelengkeng-kelengkeng saya ini dengan jat-jat seperti itu ya atau yang alami-alami belum juga ya mungkin teman-teman bisa sharing atau bisa komentar juga saya harus perlakukan kelengkeng saya tuh seperti apa ya biar mungkin yang udah jago membuahkan kelengkeng nanti bisa saran-saran ke saya ya soalnya saya juga penasaran ini belum pernah sih kalau sampai makan buahnya apalagi yang kelengkeng diamon ini belum sama sekali berbunga gitu jadi ditunggu ya sarannya buat teman-teman oke ditunggu banget ya buat teman-teman sahabat atau sahabat tani yang nanam kelengkeng yang udah berhasil saya lagi butuh masukan nih dari teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye